Caranya yaitu dengan mengambil nafas secara cepat dan dalam Saya beri contoh ya Ini ketika kita ambil, nafas akan langsung memenuhi area sekitar dada Rongga dada kita Tapi dalam keadaan perut ini, kempes Kita kimpuskan Normal semua Ini kita latih untuk melatih respon kita dalam menangkap nafas atau menangkap oksigen Dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat Kita perlu mengambilnya dengan cepat Skill mengambil nafas dengan cepat ini juga sangat penting Kita ulang ya Kita akan melatih ini sebanyak 5 kali Dalam hitungan ketiga, langsung ambil nafas dengan cepat Dalam hitungan ketiga, hembuskan Oke Yuk Kita latihkan yang pertama Satu, dua, tiga, tarik Satu, dua, tiga, hembuskan Oke, bagus Dua Satu, dua, tiga, tarik Satu, dua, tiga, hembuskan Pastikan kalian Pastikan kalian menarik dari mulut dan hidung Karena kita mengambil penampasan dengan cepat Mulut dan hidung kita gunakan Oke Ketiga ya Satu, dua, tiga, tarik Satu, dua, tiga, hembuskan Gampang Satu, dua, tiga, tarik Satu, dua, tiga, hembuskan Terakhir kelima Satu, dua, tiga, tarik Satu, dua, tiga, hembuskan Oke Manfaatnya adalah Dalam keadaan genting Dalam keadaan kita yang butuh waktu cepat untuk mengambil nafas Organ dalam pernafasan kita ini mampu beradaptasi dengan kejutan yang sangat-sangat mendadak Di samping itu, ini juga salah satu cara kita untuk memelihara lendir-lendir kita supaya bersih Karena kita memaksa udara untuk mendorong dan kita paksa udara untuk mengeluarkan Ini membuat lendir kita menjadi dikeluarkan Yang kedua Yaitu kita menggunakan teknik pernafasan diafragma Ini untuk memaintain suhu tubuh dalam organ kita Kita tahan nafas, kita akan merasakan bahwa Perputaran aliran darah ini sangat-sangat tinggi Akan naik ke kepala kita Merah ke kepala kita Dan kita akan nembuskan nafas itu berlahan-lahan setelah ditahan beberapa waktu lamanya Kita akan mendapatkan rasa hangat dalam tubuh kita Ini bisa diterapkan ketika kalian mengalami sakit Mengalami flu, mengalami batu Untuk melatih supaya organ dalam tubuh kita ini lebih hangat Aliran darah lebih baik Kemudian aliran pernafasan juga menjadi lebih baik Oke Tekniknya bagaimana? Pertama kita ambil nafas Secara perlahan-lahan seperti ketika kita tidur Itu perlahan-lahan santai Tapi harus masuk ke rongga perut Ke tetiafragma Bukan ke rongga dada Oke Bisa kita tes Caranya adalah memastikan Rongga perut kita ini Mengembang Kita kembeskan, kita ambil perlahan Sangat relax Rongga dada tidak terlalu banyak menerima udara Nah kita fokuskan ke rongga perut Rongga diafragma Kemudian kita hembuskan Kepes Kita akan coba tahan selama 10 detik Ambil perlahan-lahan Kemudian kita tahan 10 detik Kita hembuskan perlahan-lahan Oke Satu Dua Tiga Ambil perlahan-lahan Setelah rongga perut terisi tahan Selama 10 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Embuskan Ini bisa dilakukan Dan berulang-ulang kali Kita coba Dua kali lagi Satu Dua Tiga Ambil lafaz dengan relax Pastikan masuk dan mengisi rongga perut Rongga dada Santai Tahan selama 10 detik Tahan selama 10 detik Tahan selama 10 detik Satu Satu Oke Itu adalah Melatih rongga Perut kita Dalam Menggunakan Nafas Manfaat Nafas diafragma ini Ketika kita menahan Akan lebih efektif Apalagi ketika seorang penyanyi Membutuhkan nafas panjang Maka harus menggunakan Penafasan diafragma ini dengan maksimal Selain itu Seperti yang aku sebutkan tadi Dengan penafasan diafragma Kita dapat membuat suhu tubuh kita Menjadi lebih hangat Aliran darah Bisa kita paju Untuk meningkat Dan darah Ketika kita sakit Dengan latihan seperti ini Kita menjadi lebih kuat Lebih sehat Yang ketiga Kita akan mencoba Pernafasan Cepat Dan Hembusan juga cepat Kita akan Ambil nafas Secara cepat Empat kali Dan dihembuskan Delapan Delapan kali Kita ambil nafas Empat kali Lalu hidung Kita hembuskan Delapan kali Dari mulut Caranya seperti ini Caranya Nantikan ya Doa Oke Saya tadi mengulang Selama Tiga kali Jadi ambil Empat kali Dengan cepat Dihembuskan Delapan kali Dengan lebih cepat Sekali lagi ya Oke Itu bisa kita latih Terus-menerus Untuk melatih Pernafasan kita Merespon Bagaimana Kualitas Dan kekuatan Paru-paru kita Dan organ Pernafasan kita Bekerja dengan Lebih maksimal Lebih meningkat Kemudian Cara yang keempat Kita akan Menahan nafas Menarik nafas Dan menahan Kemudian Kita hembuskan Dengan Udara Yang perlahan Udara Yang kecil Tadi Jatuh Kita ambil Masukkan ke Nafas Diafragma Karongga Perut Kita tahan Kita hembuskan Perlahan Oke Sejauh Apa kita Mampu Menghembuskannya Sejauh apa Kita mampu Mengatur Pernafasan kita Itu menunjukkan Kita semakin Terlatih dalam Menggunakan Organ Pernafasan Organ Pernafasan kita Ya Jadi kita Tahan Ambil Nafas Santai Langsung Perlahan Perut Kita tahan Dan kita Kita hembuskan Seperti Ban Kempes Seperti Ban Bocor Ayo Kita coba Bersama Ya Satu Dua Tiga Ambil Perlahan Rongga Dada Relax Rongga Perut Terisi Dengan Maksimal Kemudian Kita Hembuskan Perlahan Oke Bisa kalian Latih Dengan Berulang Ulang Kemudian Yang kelima Yang terakhir Yaitu Kita akan Mengkombinasikan Antara Pernafasan Yang kita Ambil Dengan Kita melatih Cara pengeluarannya Kita Ambil Nafas Melalui Pernafasan Dimasukkan Ke Rongga Perut Kemudian Kita akan Menghembuskannya Melalui Lip Tril Atau Melatih Bibir Kita Ini Untuk Menggantikan Suara Jadi Bersuaranya Melalui Bibir Oke Contoh Begini Ambil Nafas Relax Tahan Bibir Kita Kita Akan Beri Dorongan Dari Dua Jari Kita Jempol Dan Jari Terlunjuk Seperti Ini Kita Hembuskan Melalui Bibir Kita Ketarkan Oke Apa yang kalian rasakan Sensasinya Lebih lega Area sekitar mulut Lebih lega Merasa Lebih bersih Suara kita Lebih ringan Organ pernafasan kita Menjadi Lebih prima Lebih Bersih Rasanya Kalau tidak Percaya Bisa Dicoba Coba Kita Buktikan Ambil Nafas Relax Melalui Pernafasan Diafragma Kita Tahan Kita Bantu Dorong Sedikit Dari Bawah Bibir Kita Kemudian Kemudian Kita Hembuskan Coba Satu Dua Tiga Ambil Dorong Hembuskan Mengalui Perit Latih Lima Cara Ini Secara Terus Menerus Yang kita Harapkan Pernafasan Kita Menjadi Lebih Baik Lebih Sehat Lebih Lancar Lebih Bersih Daripada Lendir Lendir Dan Lebih Mudah Untuk Terhindar Dari Berbagai Gangguan Dan Penyakit Dan Kita Bisa Mengatasi Sendiri Kalau ada Permasalahan Dalam Pernafasan Kita Batuk Pilek Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Mengatasinya Dengan Latihan Latihan Seperti Oke Itu adalah Lima Cara Melatih Organ Pernafasan Kita Saluran Pernafasan Kita Mudah Mudahan Dengan Latihan Latihan Ini Dan Berdoa Kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa Kita Juga Menjaga Diri Daripada Hal-hal Yang Tidak Perlu Untuk Kita Lakukan Terlebih dahulu Pada Saat Tidak Keluar Rumah Untuk Hal Yang Tidak Penting Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Terawan Kita Sering Mencuci Tangan Dan Sebagainya Makan Yang Teratur Makan Yang Sehat Mudah-mudahan Penyakit Dan Wabah Virus Koronan Sudah Terakhir Kita Menjadi Pribadi Yang Lebih Sehat Yang Lebih Kuat Yang Lebih Bersemangat Dan Hidup Lebih Baik Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like video ini Share ke teman-teman kalian Subscribe channel ini Subscribe kalian Like kalian adalah Apresiasi dan dukungan banget Terima kasih Berkami